Halo guys, balik lagi disini dengan gue Aawir ya Jadi setelah sekian lama gue gak bahas gadget Dan dalam video kali ini gue ingin membahas dan mereview tentang Samsung Galaxy Tab S yang 10,5 inci Oke, jadi untuk yang pertama Tab ini diluncurkan pada bulan Juli ya teman-teman tahun 2014 Dan untuk dimensinya Tab ini memiliki ketebalan yang hanya 6,6 mm dan itu tipis banget cuy Tapi untuk bobotnya ini dia memiliki bobot 467 gram ya dan itu lumayan berat juga cuy Tapi Tab ini sudah dilengkapi dengan micro SIM Jadi dia bisa dipakai internet, kemudian bisa dipakai nilpon juga Untuk di tipe layar, dia layarnya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya itu memiliki bentang layar 10,5 inch dengan panel Super AMOLED Dan dengan resolusinya tinggi banget nih cuy Resolusinya tuh 2560 x 1600 pixel dengan rasio 16 banding 10 Dan dia memiliki kerapatan 288 ppi ya teman-teman Jadi ini benar-benar enak banget cuy Kalau kita pakai internetan dan juga pakai browsing, pakai main game, nonton film, benar-benar enak banget cuy Untuk OSnya sendiri dia sudah di OS 6 Marshmallow Dan dia memiliki RAM sebesar 3GB Kemudian dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 800 ya Kalau ini sih memang benar-benar enak banget cuy Kalau dipakai untuk browsing dan juga main game, benar-benar lancar banget Karena mengingat Snapdragon yang dipakai adalah Snapdragon seri 8 Dia khusus yang tab punya saya ini dia memiliki internal 16GB ya teman-teman Dan untuk bagian sektor kamera Dia untuk di kamera belakangnya itu resolusinya 8MP Dan untuk kamera depannya itu resolusinya 2,1MP Tapi untuk ukuran tab itu benar-benar sudah bagus banget cuy Oke mungkin nanti kita akan bahas tentang kameranya Tapi kita lihat dulu nih untuk bagian bodi belakangnya ini benar-benar cantik banget Mewah banget cuy bagian belakangnya ini Dia memiliki baterai besar banget 7900 mAh Dan sayangnya dia belum dilengkapi dengan fast charging ya teman-teman Tapi dia bagusnya disini sudah ada infrared port dan juga sudah support USB OTG Oke jadi itu lumayan bagus banget cuy Untuk sensor-sensor dia ada sensor fingerprint Tapi ada di bagian depan ya berupa tombol yang digesek gitu Kemudian akselerometer, gyroscope, dan kompas juga Dan untuk internet sendiri dia sudah di 4G ya teman-teman Jadi sudah bagus banget dan juga kenceng banget internetnya Dan ini bisa kita lihat ini layarnya bagus banget cuy Disini gue mau coba untuk kamera Dan bagusnya ini menurut saya adalah salah satu tablet dengan kamera terbaik Jadi bisa teman-teman lihat ini bagus banget cuy Benar-benar tajam banget Dan kita coba kamera depannya Dan ini bahkan menurut saya ini adalah sudah jauh lebih bagus daripada smartphone cuy Bahkan smartphone pun ada kameranya yang lebih jelek daripada ini ya Tapi ini bagus banget cuy Saya benar-benar suka banget dengan kameranya Ini benar-benar enak banget kalau dipakai video conference Dan juga untuk sekedar foto-foto ringan Ini sudah jauh lebih cukup dibandingkan dengan smartphone oke Jadi ini dia ketajaman layarnya benar-benar bagus banget Ini layarnya enak banget kalau dipakai nonton Dan kalau kita lihat dari samping Dia ini bodinya tipis banget cuy Dia masih ada port 3,5mm headset jack Itu sudah bagus banget Oke kemudian untuk flash dia ada di bagian bawah kameranya Untuk di bagian belakangnya itu logo Samsungnya berwarna emas Kemudian body frame-nya itu berwarna emas Dan memang ini bahannya masih plastik cuy bagian belakangnya Dan juga bagian samping-sampingnya itu masih plastik Tapi sudah dicat emas Jadi seakan-akan seperti chrome gitu Dan enaknya juga saat menggunakan tab ini Karena dia speakernya stereo jadi kanan-kiri itu ada dua Itu benar-benar enak banget cuy Kalau kita pakai nonton Karena ada di kanan dan kiri Benar-benar seperti Enak aja cuy nonton Nonton dengan speaker seperti itu Dan bagusnya Untuk tab ini dia sudah support dual window ya teman-teman Jadi teman-teman bisa buka dua aplikasi dalam Satu waktu Jadi seperti contoh gue mau buka Youtube dan juga buka chrome Oke kita coba buka disini Dan ini tidak ada lag sama sekali Benar-benar lancar jaya Bagus banget Jadi gue bisa dengerin lagu di Youtube Sambil browsing di google Terutama kalau browsing untuk Sistem informasi kampus ya Untuk baca dokumen juga Dan itu benar-benar membantu gue banget Dan untuk tampilannya ini keren banget cuy Ditambah layarnya juga enak dipandang Tidak bikin silau Dan bahkan di bawah sinar matahari ini Enak banget Tidak mantul Dan Ya jadi seperti ini dia Kalau kita buka folder Kita lihat yang lain lagi Untuk setting juga Seperti ini tampilannya Dan enaknya disini gue Tidak perlu pakai wifi terus Karena sudah ada simnya Jadi gue bisa pakai internet disini Oke Oke teman-teman sampai sini dulu